Halo Assalamualaikum, ketemu lagi dengan aku disini Rizpapo Kelantar Sagalaya Jadi hari ini aku akan pergi hiking ya Tapi gak ke gunung yang begitu nanjak banget ya Jadi seperti ini tempatnya Nah inilah tempatnya ya teman-teman Jadi sekarang saya akan mulai masuk lewat sini Sebenarnya ini udah kesekian kalinya saya kesini Tapi saya mau bikin lagi videonya ya Oke sekarang let's go Banyak banget orang yang mau datang kesana juga Karena tempatnya memang bagus Oke teman-teman aku udah ada di posisi ini ya Dan disini juga banyak banget yang lagi pada jalan Mau menuju ke tempat yang aku tuju juga ya Sepertinya itu ya Tapi kebanyakan kakek-kakek orang tua Gak apa-apa lah Serasa kita yang paling muda Sekarang lanjut lagi jalan ya Oke teman-teman ini Lautannya udah mulai kelihatan ya Walaupun Kita masih perlu jalan untuk Sampai ke tempat tujuannya ya Masih perlu jalan untuk beberapa Kilo lagi lah Nah teman-teman disini juga ada kayak Aku tidak tahu ini mobilnya masih terpakai atau tidak ya Cuman disini ada mobil Kalau ini saya rasa Ini masih dipakai ya Tapi kalau yang ini saya tidak tahu ya Kalau disini aman-aman aja Kalau di Indonesia mungkin udah Udah kemana ini mobil Oke sekarang lanjut lagi Masih perlu berjalan Untuk sampai ke tempatnya Oke ini udah nyampe di Ujung area yang pakai jalan asfalnya ya Jadi untuk menuju ke tempat Yang akan kita tuju itu Harus menggunakan jalan sana ya Gak jalan asfal lagi Jadi jalan asfalnya Cuma sampai disini ya Oke let's go Nah jadi teman-teman Kita masih akan berjalan ya Ke belah sana Ini anginnya cukup gede juga Ini harus hati-hati disini Takut Tijaliga Oke teman-teman Udah nyampe ke tempat yang Bagus Disini Pemandangannya indah banget Disana lautan Lautan lepas Disini ada Kayak rumput-rumput hijau Ini sudah mulai mendekati ya Posisinya Mendekati tempat yang akan Dituju Disini banyak banget Pertigaan ya Jadi Kita harus hati-hati Jangan salah masuk Jalan Kalau salah masuk jalan Ya gak Nyampe ke tempat yang dituju Jadi jangan masuk kesini Jangan juga masuk yang ke belah Atas itu ya Sebenarnya disana juga ada sih Pemandangan yang bagus Tapi Kayaknya saya gak kesana Jadi Masuknya Ke belah sini ya Tima Nah Nah kalau yang disini Ini kayaknya Semacam perkantoran ya Dan gak boleh masuk Kalau yang tidak Berkepentingan Jadi disini ya Jalannya Ini kisaran 300 meter lagi Untuk sampai ke tempat Tujuannya Oke teman-teman Ini sampai lagi Di sebuah pertigaan Jadi kalau yang kesana itu Adalah Mungkin Semacam Kayak Institute of Marines Apa itu Pokoknya The University of Hong Kong Tulisannya gak begitu jelas Terus yang kalau kesininya Yang ke cafe Di Aguilar Marine Reserve Jadi Saya akan menuju kesini Teman-teman Inilah Ujung yang Sebelah sini ya Jadi nanti Kalau misalnya Mau foto-foto Bisa naik ke sana Ke bukit yang sana Ini bagus banget Kalau buat foto-foto ya Nanti saya akan coba Juga naik ke Yang tadi kan Di pertigaan itu Ada yang naik ke atas Itu nanti akan saya coba Naik ke atas Karena saya gak begitu tahu Itu di atas itu ada apa Sekarang lanjut lagi jalan Sebelum kesana ya teman-teman Saya akan Menuju dulu kesini Ini tempatnya memang Agak tersembunyi Tapi banyak banget Orang yang datang kesini Foto-foto juga Maksudnya sih asik Ya memang asik Karena saya pernah kesini Yuk Maju Nah jadi ini harus hati-hati ya Step demi stepnya Karena Aduh Kalau Tijalike Bisa tigulutuk Masuknya itu Kesini ya Dan harus antri Karena Lubang pas masuknya itu Agak sempit Tapi dalamnya ya Coba saya zoom sebentar Nah seperti itulah ya Dalamnya Dan sekarang Saya akan mencoba Untuk masuk ke sana Nah jadi teman-teman Seperti ini ya Di Dalamnya Kayak gue aja Tapi bukan Gue yang Gue kayak gitu Yang gimana ya Maksudnya ini Guenya kayak terbuka gitu Sedikit terbuka Dan disini Sungkup ramai Dengan suara ombak ya Jadi ombaknya tuh Di belah sana tuh Kita akan lanjut lagi Ke tempat berikutnya Oke teman-teman Ini sudah sampai Di lokasi ini ya Dan Kita akan Menuju ke Batu karang yang disana Karena itu adalah Spot 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 yang bagus juga Untuk foto-foto Nah jadi inilah ya Lokasinya Dan disana Ada batu karang Itu nanti Kita akan naik ke belah sana Untuk Ngambil video Dan Foto-foto yang bagus Belah sana Ada Kayak Apa ya Pulau kecil kayak gitu Tapi gak bisa Untuk nyeberang kesana Kecuali kalau dia Yang bisa renang Kalau saya Pasti Tilelep Oke sekarang Saya lagi jalan ya Ini menuju ke Bebatuan kayak gini Dan ini harus Hati-hati banget Karena kalau gak hati-hati Kalau jatuh ini Fatal banget ya Nah teman-teman Tadi aku dari sana Jalan ke Belah sini ya Dan Aku sekarang Udah nyampe Di bagian yang ini Saya akan coba Untuk Kesana Katanya sih Spotnya bagus Buat foto-foto Nah teman-teman Jadi ini ya Spot yang bagus Buat foto-foto Ouch Kagiku Nah jadi Belah sini ya Teman-teman Ini spotnya bagus banget Buat foto-foto ya Oh indah banget Saya coba akan Deketin kesana Nah teman-teman Jadi seperti ini ya Lokasinya Spotnya memang bagus banget Buat foto-foto ya Buat selfie-selfie Dan tempatnya juga Sangat indah banget ya Oke teman-teman Mungkin sampai disini dulu aja Vlog hari ini Terima kasih untuk kalian Yang sudah nonton Dan sampai ketemu lagi Di video aku berikutnya Dadah Selamat menikmati Terima kasih.